Apa jawaban Rasulullah, wahai sahabatku, wallahi apa yang kau lakukan dari Yaman sampai ke Mekah sampai kembali lagi ke Yaman Satu hembusan nafas yang engkau berikan kepada ibumu saat engkau dilahirkan ke dunia Wallahi apa yang kau lakukan tidak dapat membalas satu hembusan nafas orang tuamu saat melahirkanmu Allah telah menyempurnakan, memberi satu peringatan, memberi satu warning untuk apa? Jika seseorang hatinya ini sudah terpaut kepada Allah, pasti akan sempurna kehidupannya Hidup akan selalu ibadah di kejalan yang diridai oleh Allah Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ahlaknya baik, anak sekarang mana lihat ahlaknya? Sama guru luar biasa, cium tangan bulak-balik, kadang dengkul sampai diciumin Saking cintanya cincin lengit Hilang cincin Berkah, 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 hilang Coba kita lihat, lu sama ulama jangan begitu-begitu amat, kenapa sih? Ini dari tengahku sudah mulai keserewa nih Saya, pribadi nih, pribadi Pribadi saya, kalian mau salaman dengan guru silahkan, karena itu adalah keberkahan buat kalian Tapi tolong, tolong, orang tua jangan lu tinggalin dong Lu cium tangan orang tua cuma idul fitri, medul adha Gak ada kesetiap hariannya Punya rezeki sedikit, lu lebih baik orang yang lu sayangi Lu sama teman royal, sama orang tua, lu kagak sama sekali Jujur, jujur, akhir zaman sekarang luar biasa Amat guru cintanya luar biasa Guru itu pasti akan mencintai seorang murid Pasti karena hatinya juga penuh dengan cinta Jika seseorang gak ada cinta dengan orang tua, percuma hidup lu gak bakal berkah Lu kaya, lu nikmat hidup Lu jalan kenikmatan kemana aja lu jalan Sampai ke Eropa lu jalan Tapi orang tua lu gak rido, lu gak bakal tenang hidup lu Gak bakal tenang Surga kita ada sama siapa? Surganya laki-laki ada sama siapa? Orang tua Perempuan surganya sama siapa? Suaminya nanti Ini keberkahan dalam hidup kita yang nyata Sampai Sheikh Imam Syafi'i radiyallahu anwar Beliau mengatakan Sebanyak apapun uang yang kalian berikan Dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian Dengan cara digendong dari negeri kalian Sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian Tidak turun dari gendongannya Jika kalian menyayat hati orang tua Wallahi syurga haram Untuk kalian Hati-hati Sampai Nabi SAW didatangi sama satu sahabat Ya Rasulullah Saya tinggal di Yaman Saya telah menjalankan ibadah haji bersama orang tua saya Nabi mendoakan sahabat tersebut Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah, dengan cara aku menggendong orang tuaku Dari negeri Yaman sampai ke Mekah Sampai kembali lagi ke Yaman Ada di dalam gendonganku Apa jawaban Nabi Ini adalah yang diinginkan setiap anak Lalu apa kata anak tersebut Apakah saya telah membalas budi Dari perbuatan saya terhadap orang tua saya Apa jawaban Rasulullah Wahai sahabatku Wallahi Apa yang kau lakukan Dari Yaman sampai ke Mekah Sampai kembali lagi ke Yaman Satu hembusan nafas Yang engkau berikan kepada ibumu Saat engkau dilahirkan ke dunia Wallahi Apa yang kau lakukan Tidak dapat membalas Satu hembusan nafas orang tuamu Saat melahirkanmu Coba kita lihat Orang tua kita berkorbanikan Bukan main buat kita Ahlak Nabi Luar biasa Ada satu riwayat Nabi setiap hari itu Kalau mau jalan subuh Nabi itu kalau jalan subuh Saat jalan subuh itu Tiap hari Nabi diludahin Tiap hari Gue gak kebayang Kalau orang celeduk Orang petukangan Lewat mau jalan ke masjid Ada orang Geduk banget sama kita Begitu lewat Kira-kira lu apain ke orang Lu ludah Lu gue tampol Balasannya dua kali lipat pastinya Lihat ahlak Nabi Nabi diludahin sekali Ambil sorban Love Didoain semoga berkah Melimpah Kepadamu Sehari Dua hari Tiga hari Terus Berterus Berbulan Bulan Kalau kita Ini hari lewat sini Orang gedeg sama kita Insya Allah Kita puter jalan Benar gak Nabi Nabi enggak Yang tadinya jarak 10 meter Didekatin Amin Nabi ini jaraknya cuma sampai 1 meter setengah Makin dekat Nabi Muhammad S.A.W. Karena yang ngeludahin orang tua Nabi tetap dengan akhlak Sahabat sampai nanya Ya Rasulullah Kenapa gak puter jalan lain Kenapa harus jalan ke tempat ini lagi Saya tidak ingin menggagalkan apa yang dia hajatkan kepada aku Katanya Hajatnya ini orang tua Mau bikin Nabi kesel Tapi di aminin sama Nabi Kenapa gak menjauh Makin mendekat Aku khawatir Tadkala dia ingin meludahiku Dia terpreset Dia jatuh dengan jarakku yang cukup jauh Maka akan tertimpa dosa kepada aku Katanya Didekatin Sehari, dua hari, tiga hari Ini nenek gak ngeludahin Nabi Khawatir Nabi Khawatir bingung Ditanya sama sahabat Wahai sahabat Lu tahu gak setiap pagi yang nenek yang nyapu disini Dan Nabi gak pernah bilang Lihat gak nenek yang setiap pagi ngeludahin saya Gak Nyapu di depan rumah ini Kemana nenek ini Ya Rasulullah Bukankah dia memikir Iya Kemana dia Yang aku tahu dia sakit ya Rasulullah Khawatir Nabi Nabi ke pasar Beli roti Beli madu Beli buah Datang ke rumahnya Melihat rumah berantakan Ambil sapu Disapuin rumahnya Duduk di hadapan nenek tua ini Ditungguin sampai nenek tua ini bangun Begitu bangun Ini nenek tua kaget di setengah mati Hei Muhammad Apa yang kau inginkan Untuk apa kau datang kepada aku Apakah kau ingin membalas dendam kepada aku Bukankah kau senang melihat keadaanku seperti ini Wahai ibu Sabar Jahatnya ini orang tua Masih dibilang sabar Dipanggil ibu Sama Nabi Aku datang ke sini Bukan untuk membalas dendam Tapi aku ingin memberikan makanan Kepadamu Agar engkau esok Sehat kembali Sehingga engkau dapat Meludahi aku kembali Esok harinya Apa jawaban nenek tua ini Wahai Muhammad Aku bersumpah Kepada Tuhan pemilik Kaabah Bahwa sesungguhnya engkau Betul adalah Utusan Allah Maka di hadapanmu Aku bersaksi di hadapan Allah Bahwa Allah adalah Tuhan ku Engkau adalah Nabi yang diutus untukku katanya Masuk Islam Karena akhlaknya Nabi Bukan hanya sekedar sama manusia Nabi bercakap seperti itu Akhlak Nabi bukan sama orang tua aja Binatang pun Nabi akhlak Luar biasa Nabi Muhammad S.A.W Ahsanun Khulkan Wah huluqa Sebaik-baiknya Ahlak Ahlak Nabi Muhammad S.A.W Sebaik-baiknya Adab Adab Nabi Muhammad S.A.W Sebaik-baiknya Sifat yang terpuji Nabi Muhammad S.A.W Kalau kita kan Sifat kita terpuji Kalau ada orang yang kaya Di hadapan kita Ada orang kaya Kita butuh sama orang Oh akhlak Bukan main Coba kalau sama orang yang di bawah kita Ya rumah sama sama gua Betul gak? Betul gak? Hidup di dunia ini Kagak bukan itu yang dicari Ketakwaan adanya disini Takwa itu timbul Karena cinta Cinta kepada siapa? Nabi Muhammad S.A.W Kita syukur sama Allah Kita masih dikumpulin Ketempat yang mulia seperti ini Kalau bukan karena rahmat Kalau bukan karena hidayah Allah Kita gak akan kumpul Di tempat najis yang mulia ini Semua terkumpul Karena cinta kita Kepada Allah dan Nabi Kebayang kita Kalau sekarang Sekarang aja Na'uzubillah min zalik Kalau gak ada acara ini Kita lagi ngapain? Ngapain? Yakin lo tidur? Ada yang main gapli? Ada? Yang catur ada? Yang catur? Genjrengan ada? Genjrengan? Ada? Kita masih disyukurin Ini yang syukur sama Allah Kenapa? Karena kita dikumpulin Tempat yang mulia Ingat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Sahibu Sumtudur Beliau mengatakan Wallahi Jika kalian Ingin tempat Di mana taubat kalian diterima oleh Allah Maka datanglah ke majlis-majlis maulid Insya Allah Keluarnya tempat Dari tempat ini Taubat kita diterima oleh Allah Amin Ya Rabbal Jika kalian keliling kemanapun Mencari hidayah Datanglah ke majlis maulid Disitulah tumpahan hidayah Allah berikan kepada setiap umat Nabi Muhammad S.A.W Faham sampai sini? Faham sampai sini? Insyaa B B Terima kasih telah menonton!